Ya pemirsa, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut mengapresiasi kinerja jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut dalam mengungkap kasus narkoba. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri pemusnahan barang bukti di Mapolres Tanah Laut Rabu kemarin. Pemusnahan barang bukti sabu di Mapolres Tanah Laut ini dilakukan pihak BNNK Tanah Laut bersama Polres dan Perwakilan Kejari Tanah Laut Rabu kemarin. Total sabu yang dimusnahkan dari beberapa tersangka ini sebanyak 102,36 gram. Ada pun tersangka yang paling banyak dimusnahkan sabunya yakni M. Alpianor, warga Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin. Dengan barang bukti 50,16 gram atau berat bersih 29,62 gram. Selanjutnya Rudy Saputra, warga Desa Ranggang, Kecamatan Takisu. Sebanyak 30,49 gram. Dengan berat bersih 24,24 gram. Sisanya dari tangan tersangka Robi Nugroho, warga Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang. Adam, warga Jalan Penghulu, Desa Muara Kintab. Dan M. Reski, Elvianor, warga Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Kepala BNNK Tanah Laut mengapresiasi kinerja Satres Narkoba dan Polsek Jajaran Polres Tanah Laut. Yang banyak mengungkap kasus narkoba di wilayah hukumnya. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan narkoba. Dan tidak perlu takut untuk memberikan informasi kepada polisi ataupun petugas BNNK. Kami dari jajaran pada narkotika nasional Kabupaten Tanah Laut sangat memberikan apresiasi sebesar-besarnya, sedikit-sedikitnya kepada Satres Narkoba Polres Tanah Laut dan Jajaran yang telah berhasil melakukan pengungkapan peredaran narkotika seperti yang tadi baru kita saksikan. Kami berikan hubungan kepada masyarakat melalui momen ini. Jangan pernah takut untuk memberikan informasi. Jajaran Polres Tanah Laut pada operasi anti-intan 2022 sudah mengungkap 24 kasus dengan 31 tersangka. Dari semua kecamatan di Tanah Laut, Playhari masih menjadi yang terbanyak dalam kasus narkoba. Dari Tanah Laut, Zurkifri Yunus Ainus melaporkan.